Sementara keluarga mahasiswa asal Aceh yang terjebak di Wuhan, Cina mulai khawatir. Keluarga meminta pemerintah evakuasi mahasiswa yang terisolasi di pusat penyebaran virus korona. Warlina, ibu kandung Ori Safwar, mahasiswa yang terisolasi di kota Wuhan, Cina, khawatir dengan kondisi anaknya. Warlina berharap pemerintah bisa mengevakuasi anaknya keluar dari kota Wuhan yang menjadi pusat penyebaran virus korona. Ori Safwar dan sejumlah mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di negeri Tirai Bambu terjebak di kota Wuhan dan hanya bisa keluar tempat tinggalnya untuk membeli keperluan sehari-hari. Dan pemirsa saat ini kita sudah bergabung bersama ibu Warlina, ibu kandung dari Ori Safwar, warga negara Indonesia yang saat ini berada di Wuhan, Cina dan pelaksana tugas jurubicara kementerian luar negeri, Teguh Faizah Shah. Kita ke ibu Warlina dulu. Selamat sore, ibu Warlina. Selamat sore, Pak Teguh. Ya, ibu Warlina, informasi terakhir dari anak Anda, kondisinya seperti apa? Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Sipas masih yang terakhir, kadang-kadang orang ini sudah di Wuhan semua, nggak bisa keluar lagi karena ada tiris. Tidak bisa keluar dari tempat tinggalnya atau dari mana, ibu Warlina? Bukan dari tempat tinggalnya. Sudah berapa lama, ibu? Sudah tiga hari. Tiga hari. Kondisinya seperti apa, ibu? Apakah pasokan makanan masih ada di sana atau bagaimana? Benar-benar terisolasi? Makanannya sudah kurang di asaramannya. Sudah agak kurang, katanya. Baik, ibu Warlina, apakah ibu berharap anak ibu bisa pulang atau biar stay di sana saja sampai situasi aman? Saya berharap orang ini semua, anak saya, termasuk semua, orang anak-anak yang lain bisa dipulangkan dulu sebentar. Kalau nanti situasi sudah aman, baru bisa kembali lagi. Baik, saya ke Pak Faiza Syah. Pak Faiza, banyak di antara orang tua dari para mahasiswa Indonesia yang saat ini sekolah di China, khususnya di Wuhan, ini berharap anaknya bisa pulang sementara waktu. Apakah memang memungkinkan, Pak? Sampai saat sekarang memang kondisinya masih belum memungkinkan untuk mereka meninggalkan Wuhan. Tentunya kita berharap semuanya tetap bersabar, karena kita juga sangat memaklumi perasaan dari ibu kandung dan keluarga atas nasib anak dan kerabatnya yang saat ini sedang berada di Wuhan. Namun sejauh sekarang kita mencoba membantu setidaknya dari aspek logistik. Baik, contohnya apa Pak untuk dari aspek logistik, bantuan apa yang diterima WNI yang terjebak saat ini di Wuhan, Pak? Pemerintah melalui kedudukan besar kita di Beijing, terus melakukan komunikasi dengan masyarakat kita di sana, dan juga perhimpunan pelajar di sana. Dengan demikian kita bisa mengetahui ketercukupan logistik mereka sampai saat sekarang, dan dari informasi yang kami peroleh memang sudah berkurang, namun masih bisa mencukupi untuk beberapa hari ke depan. Dan dalam proses itu KBRI akan juga memberikan bantuan melalui mekanisme yang dimungkinkan. Apakah dalam hal ini kita sama-sama memaklumi, tidak dimungkinkan untuk masuk ke wilayah Wuhan yang diisolasi, demikian juga dengan masyarakat di sana pun tidak bisa keluar dari provinsi Wuhan, eh maaf, dari wilayah Wuhan. Dengan demikian kita sedang merancang pola bantuan yang bisa diberikan. Pemerintah daerah sendiri menjamin ketersediaan logistik di Wuhan itu sendiri. Jadi dengan demikian yang bisa kita lakukan adalah dengan komunikasi tersebut kita bisa memastikan kecukupan logistik saudara-saudara kita di Wuhan, dan juga pada waktunya kita bisa memberi fasilitasi logistik yang mereka perlukan. Belum ada kepastian koordinasi dengan pemerintah Cina, Pak Faizah Syah, sampai kapan kondisi ini akan berlangsung? Hingga saat sekarang masih belum ada kabar lebih lanjut dari pihak Tiongkok, kapan kiranya mereka akan mengangkat status isolasi dari wilayah Wuhan. Jadi ini memang kondisi darurat di mana masalah kesehatan yang menjadi atensi besar, sehingga tidak ada perluasan dampak dari penyebaran virus tersebut. Memang mahasiswa kita dan masyarakat lainnya di Wuhan, kita bisa bayangkan ada 11 juta masyarakat di sana yang mengalami kondisi yang sama. Mereka tidak bisa beraktifitas terkecuali dengan sangat terbatas. Harapannya memang bisa menghindarkan mereka terjangkit virus tersebut, namun membatasi kegiatan selama itu dimungkinkan, termasuk saat mereka harus membeli barang-barang kebutuhan pokok. Baik, Ibu sejauh ini pemerintah Indonesia melalui Kedutaan Besar Indonesia di Beijing ini terus berkomunikasi dengan para WNI yang berada di Wuhan dan sebisa mungkin mensuplai bantuan logistik bahan makanan dan lainnya. Apa yang diharapkan Ibu dari Kedutaan Besar Indonesia yang berada di Beijing sejauh ini untuk menggapai WNI yang berada di Wuhan, termasuk anak Ibu? Kalau selain ingin pulang, kemudian kondisi bahwa mereka mulai kehabisan makanan, apalagi yang disampaikan anak Ibu kepada Ibu Warlinda? Ibu Warlinda, saat ini memang kondisinya kota Wuhan ini diisolasi, tidak ada yang bisa masuk maupun keluar dari kota itu. Apa harapan Ibu selain anak Ibu bisa pulang? Apa yang ingin dititipkan pesan terhadap pemerintah Indonesia melalui Kedutaan Besar Indonesia di sana Ibu? Ya, terus berusaha lah, supaya orang ini bisa pulang sebentar. Oke, Pak Tegu untuk jumlah pastinya saat ini warga negara Indonesia yang masih ada di Wuhan khususnya berapa Pak Tegu? Dari informasi yang kita peroleh, memang ada 93 warga negara kita khususnya mahasiswa di wilayah Wuhan, sementara di wilayah lainnya di sekitar provinsi tersebut terdapat sekitar 243 WNI kita. Baik, Ibu Warlinda mungkin ada yang disampaikan, ini kita juga bersama-sama di sini ada juru bicara dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, mungkin Ibu Warlinda ada yang ingin disampaikan, mungkin keinginan Ibu bagaimana supaya anak Ibu bisa pulang ini Ibu? Silahkan Ibu langsung saja disampaikan. Keinginan saya seperti yang saya sampaikan tadi. Hanya ingin pulang saja ya Bu ya? Iya, kalau memungkinkan. Oke Pak Tegu mungkin yang bisa disampaikan agar orang tua di Indonesia ini bisa tenang paling tidak menunggu kepastian dari pemerintah Indonesia dan juga pemerintah Cina. Silahkan disampaikan kepada orang tuanya Pak Tegu Faizah Syah. Tentunya Ibu kami sebagai sesama orang tua tentunya ikut merasakan kekhawatiran yang Ibu alami saat sekarang. Pemerintah juga merasakan hal tersebut dan pemerintah tentunya melakukan segala upaya untuk memastikan keselamatan anak Ibu dan warga negara lainnya yang saat ini sedang berada di Wuhan dan tidak bisa meninggalkan wilayah tersebut. Kita ingin memastikan bahwa mereka dalam kondisi yang baik dan pada waktunya manakala evakuasi dimungkinkan, tentunya kita akan melakukan upaya terbaik untuk membawa anak Ibu meninggalkan tempat tersebut sehingga kondisinya akan menjadi lebih baik dan sebaik-baiknya mungkin kembali ke tanah air pada waktunya. Namun tentunya Ibu kita sama-sama mendoakan semoga kondisi di sana terus membaik dan putra Ibu dan masyarakat Indonesia lainnya di sana tetap diberikan keselamatan dan dalam kondisi yang baik. Yang penting mereka tetap menjaga semangat dan berpikir positif. Dengan demikian bisa melewati hari-hari ke depan dengan tetap bersemangat, tetap sehat baik fisik maupun secara mental. Baik Ibu Warlina, ada yang ingin ditanyakan ke Pak Faiza? Kayaknya tidak ada. Baik dari orang tua sendiri hanya berharap anaknya ini segera pulang ya Bu ya. Pak Faiza, kira-kira berdasarkan komunikasi dengan pemerintah Cina, kapan kira-kira isolasi ini akan dicabut Pak? Sampai saat sekarang belum ada keterangan resmi dari pihak RRT kapan kiranya isolasi akan dicabut. Perlu saya sampaikan bahwa dalam kondisi sekarang tidak hanya Indonesia yang dihadapkan pada tantangan serupa, tapi negara-negara lain seperti Amerika Serikat, Australia, Perancis juga semua menghadapi kondisi yang serupa, yang berkinginan untuk memindahkan warga negara mereka ke wilayah yang lebih aman. Jadi itu adalah tantangan bersama dan semuanya tentunya hanya bisa melakukan tindakan evakuasi setelah mendapatkan kepastian, jaminan dari pemerintah Tiongkok bahwa kondisi yang sudah baik atau sudah kondusif untuk bisa melakukan evakuasi. Jadi percayalah bahwa pemerintah melakukan segala upaya dan dalam kondisi sekarang memang selain upaya itu yang kita lakukan adalah sama-sama kita mendorong dan memastikan masyarakat kita tetap yang berada di Wuhan dan sekitarnya tetap bersemangat dan keluarga pun mudah-mudahan dapat tetap berpikir positif bahwa pemerintah akan melakukan yang terbaik bagi mereka. Baik, itu harapan semua pihak. Terima kasih Pak Teguh Faizah Syah dan juga Ibu Warlina. Semoga harapan Ibu Warlina bisa segera paling tidak ada jalan keluar. Ya, meskipun sulit untuk pulang namun setidaknya komunikasi tetap terjalin dengan keluarga yang berada di Indonesia. Terima kasih telah menonton!